dan juga di dalam musnad Imam Ahmad di jilid 1 nomor 3 di halaman 391 disebutkan dari hadith Abdullah bin Mas'ud dan hadith ini disuhikan oleh Syekh Al-Bani bahasa kawasannya Nabi SAW bersabda apa kata Nabi SAW tidaklah seorang hamba ditipaham itu artinya kegundahan tidak perlu kesedihan mengucapkan doa ini doa yang disebut oleh para ulama doa untuk menghilangkan kesedihan dan kegalauan kamu yang suka galau gundah gulana atau ditimpa kesedihan sekarang habidu Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati byadik Mاض في حكمك عضل في قضاءك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني واذهب هم إلا أذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا يا الله sesungguhnya aku ini adalah hambam dan anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wadam ubun-ubunku berada di tanganmu hukumu berlaku pada diriku keputusanmu sangat adil pada diriku Allah, aku mohon kepada engkau dengan melalui semua nama yang engkau miliki yang engkau namai dirimu dengannya atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu atau nama yang engkau sembungikan dalam ilmu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai rabi'a kalbi penyejuk hatiku wanura sadari cahaya di dadaku walajwa jala'ah uzni dan penghilang kesedihan ku wadaha bahami dan penghilang kegundahanku kecuali kata Rasulullah yang Allah akan hilangkan kegundahannya dan kesedihannya dan Allah akan gantikan dengan kegembiraan supaya